Empat mantan anak buah Syahrul Yassin Limpo menjadi saksi persidangan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Dalam keterangan saksi, anak sulung SYL kerap menggunakan anggaran negara untuk pengobatan dan perawatan skin care dengan beban biaya yang dipinjam dari vendor. Terima kasih. Penakuan Syahrul Yassin Limpo diungkap setelah ia mengajukan tiga pertanyaan kepada empat saksi bekas bawahannya. Saksi admin keuangan, subkoordinator rumah tangga, pimpinan kementan Aris Andrianto mengungkap Putri Sulung SYL Indira Cuntatita Syahrul diduga kerap menggunakan anggaran kementerian untuk pengobatan dan perawatan kulit skin care. Ironisnya anggaran negara yang digunakan Putri Sulung SYL dibebankan melalui biaya yang dipinjam dari vendor. Operasi juga, ya? Belum pernah, Pak. Defender aja? Defender. Sementara itu, saksi subkoordinator pemeliharaan giro umum dan pengadaan kementan Ignatius Agus Hendarto mengungkap, SYL pernah menggunakan anggaran renovasi rumah dinas Penteri untuk memperbaiki rumah pribadinya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian di PNTPKOR, Jaksa menghadirkan empat saksi. Jaksa mendakwa SYL melakukan pemerasan dan gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar bersama dua anak buahnya. Dari Jakarta, Esra Ambaritayim Yassin dan Pandu Priway News melaporkan.